Apakah penangkapan Menteri Edy ini cukup bisa disebut menjadi bukti begitu bahwa pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi tidak mati? Apakah ini, Pak Nasir, menjadi bukti bahwa KPK yang sempat diragukan tajinya setelah revisi undang-undang KPK terbantahkan? Ya, pertama tentu saya sebagai koleganya Edy Prabowo saat di DPR prihatin dengan peristiwa penangkapan tersebut. Dan tentu saja ini kabar buruk bagi partai-partai politik, terutama partai Gerindra, dan PKS juga pernah mengalami beberapa tahun silam. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran, pelajaran bagi partai-partai politik. Dan tentu saja bagi partai politik ini penting untuk mengawasi anggotanya yang ditempatkan di tempat-tempat di mana sangat rentan terjadinya peristiwa korupsi dalam bentuk suap menyuap. Nah, karenanya dalam konteks apakah peristiwa ini, peristiwa ini menunjukkan bahwa pemerintahan korupsi di era Jokowi tidak mati, ya itu berpulang kepada para komisioner dan orang-orang yang ada di KPK. Karena kalaupun disebut-sebut waktu itu undang-undang KPK itu dalam kategori buruk, karena dinilai menghambat pemerintah korupsi, tapi kalau para komisionernya, para penggawa-penggawa di KPK itu punya integritas, saya pikir itu bisa diatasi. Saya pikir itu bisa diatasi oleh para komisioner di KPK. Nah, karena itu saya pikir, saya tidak tahu ya, bahwa memang sebenarnya kalau saya dengar laporan dari KPK misalnya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini memang tidak ada kaitannya juga dengan pemerintahan Jokowi. Justru kalau kita mau nilai juga ini bisa sebaliknya bahwa ternyata Presiden Jokowi gagal menjaga pembantunya, sehingga kemudian bisa ditangkap oleh KPK. Karenanya di satu sisi memang ini juga menunjukkan adanya yang bolong-bolong terkait dengan sistem pengawasan dan pengendalian di Kabinet. Jadi ini juga evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk melihat apakah sistem pengawasan dan pengendalian para menterinya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kan kita punya sektaris kabinet, tentu seharusnya memang dia bisa memastikan seluruh pembantu Presiden itu clear and clean. Ketika peristiwa ini terjadi, mau tidak mau, ibaratnya wajah Jokowi kecipratan juga. Ketika peristiwa ini terjadi, mau tidak mau, ibaratnya wajah Jokowi kecuali dan pengawasan. Terima kasih.